hai 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 guys kembali lagi di channel aku Fitri Afriati video kali ini kita sekarang lagi di daerah Ciseng guys mau ngapain ke kita ikutin terus ya guys kita sudah sampai lokasi guys oke guys jadi ini dia tempatnya sekarang kita lagi ada di bodi daya lele di daerah Ciseng ya guys wah kolonya banyak banget sebelum kita kesana kita bincang-bincang dulu sama yang punya ya guys harus ganti kalau kalau dia masih sehat semuanya biarin aja oleh kurang tambah sumurnya ini kotak ini mesin air sama satu empang itu satu hari semuanya belinya ada setiap aneh kalau pakai kolom tepel masih kok gimana buat lagi saya sama saya coba buka ikan-buntai kebanyakan nggak habis yang muntah kalau mau di kolom terutama dibuat lagi tentangnya harus ekstrak ada hancurannya ya kemudian kalau kamu mula main daging di kolom terutama ya makasih Bu si Tadah itu bikin si Om lu bikin kolom terutama dulu saya coba di sini saya gali ya kalau di gali kalau di gali kalau di gali kalau di gali jadi buat biaya perangannya satu militernya 10.000 pakai yang bagusnya kan ada dua macam yang dua warna itu terlalu biaya jahitnya oke jadi buat biar air kalau main bibit kan nggak pakai simpulasi kalau nggak pakai aerator kalau di kolom terpal itu yang penting kita salin air aja air katan agak bau buang tambah kalau yang bioplog itu harus main aerator buka aja di Youtube di Bogor supaya bumi Lampung cuman modalnya 3 kali lipat dari Menepang kalau main bioplog kemarin juga sempet ada bantuan dari pemerintah sempet baru juga sempet sempet juga berupa apa pembuatan bioplog kita siap dilangan aja jadi bioplog itu dibangun sama pemerintah nanti kita sistemat bahwa Menteri Kautan dan Ketaneng Kautan itu capek harus kayak disini kan ketua 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 pertanian ketua kan ketua aja disini kalau dibawah ya dibawah kayak gitu amin ada lagi sih lokasi ini kalau memang gak ada yang kenal usaha beli dari sini ini berasih ini berasih Si Nah tempat inginkan tempat mau masking on pisah kita ada tembak Ken kita percaya untuk stand by disitu keamanannya kalau daerah-daerah CCE, daerah-daerah Diyanotaino ada soal-soal udah jadi kolam? udah jadi, udah siap kita laksan hujun, paling kita servis aja dikit lah kira-kira berapa? gak ngerti ya, kalau gak salah itu kan kita buang buang tengah ya kurang lebih kecilan terkolam ya kalau misalkan dia punya 10 kelam atau 20 kelam, langsung semua sesuai dengan keadaan lokasi gue sewa sewanya biasa bertahun sih biasa bertahun sih ada juga yang bertahun ada juga yang sistem badai ada yang sistem kontrak ada yang sistem sewa perangkatan setiap banen kita bayar sewa sekarang satu kolam kita sewa 300 setiap banennya kita bayar mau untung merugi, ya kita harus bayar dia ada yang seperti itu banyaklah cara-cara cuman ya kalau daerah-daerah bobok pertama rentan juga siapa lingkungan kalau resiko matinya ada kalau resiko mati itu pasti ya barang-barang bernyawalah kita gak bisa menggirin kalau kematian lah ya hancur-hancurah banget 20-30% hancur-hancurah banget oke kalau lanjut bulus ya bulus 20 ribu bisa santai 2 ton kalau lagi dia lagi sehat buat sekarang kan lagi sulit nih dari bibitnya juga dari buat pasucinnya itu buat aku lagi baik kurang banget maksudnya maksudnya kurang banget sekarang kan julia julia agus kecil bibit lagi susah mau mija juga nggak bisa kalau dia lagi posisi lagi buang-buang kalau kemungkinan malam setahun itu kosong nggak bisa karena peluru itu buang sendiri nggak ada isi ya iya kosong pasti setiap julia agustus selamat nantiknya itu September baru normal aja ditampakan ini di diajar korona gitu kalau diajar korona udah pencele itu pengekannya ini mau nyari ikan susah ini aja juga ada yang masuk dari Jawa dari Cianjur ngirim disini ngirim disini dari Jawa Timur juga masuk ini Lampung kemarga ini cari bibit keliling kampung keliling daerah sini nih sampai kelangganan saya nggak dapet dapet-dapet dari Lampung di bibit di tambah pof antar di ruang di buah di menang kita melenggit tidak jika tinggi mati kalau kita pres yang biasa ngirim sini melihat ini kan bocor ke orang awas kita bisa ikan isi 400-380 sekarang 600-500 per kilonya terbarah-lahan terjadi enggak ada barangnya lagi susah ya kalau manila harus jalan banyak banyak harus bisa udah berangkat bikin rani udah dimakan itu ada coba temen pasang orang sini iya gua kita sejak bingung dia buang ini ikan itu jualin itu cuma sekali itu banyak ya iya perlu saja ini panen sudah itu yang gelap aku yang yang adalah tapi berwarna enaknya berwarna berwarna suatu hanya dapat buat penipu kalau apa lesoran-lesoran iya bener-bener Hai Malesen Hai belum uji coba saya coba sih temen manjingnya lapun kenal lama di depan banyak pilihan di temen juga saya di Ciceeng 20.000 Oh temen itu Oh ya sering disitu rumah luah sekarang enggak enggak deh orang-orang baru-baru aja orang-baru aja Hai Odua Putri mau ya temen-temen di dalam masih bisa banget enggak lah dalam banget masuk kembang kalau saya selalu dari jalan utama iya tapi ya jalan elah dari Pak Mulang dari ini kalau datang disana banyak pengelitian opra wala-wala cuman kesininya hendor Hai dia nggak ada disitu setelah selesai bincang-bincang sekarang kita survei kolamnya guys kita lihat ada berapa kolam disini hai 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 selamat menikmati 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 kolam total 28 kolam lele ya guys dengan ukurannya berbeda-beda ya dengan awal modal 20 ribu ekor lele dan setiap panen maksimalnya bisa mencapai 2 ton untuk kalian yang berminat silahkan ya guys budaya ikan lele karena katanya bapaknya juga semakin lama semakin keteteran karena meningkatnya pemesanan ikan lele ya selamat menikmati sekian video kami kali ini ya guys jika videonya bermanfaat kalian boleh share ke sosial model kalian tapi jangan lupa like-nya yang belum subscribe silahkan subscribe dulu di channel kami biar kami makin semangat lagi bikin video berikutnya see you with the next video bye bye selamat menikmati